Kali ini DJ Fernie menantang untuk melakukan tes DNA kembali di rumah sakit dan dokter pilihannya nih oper Jadi gue pikir lebih bagus dilakukan tindakan yang jelas Supaya jangan kayak orang drama di sosial media Gak bagus, gak ada edukasinya Tapi kan kalau misalnya palsu ya, seru ya By the way, Densu itu siapa sih? Cuma YouTuber kan? Kok bisa ya dia ngubah? Tau gue sih cuma YouTuber ya Hebat banget dia bisa ngubah kayak di mafia-mafia gitu ya Banyak nonton sinetron kali ya Nyo mansan sebi-bi-bi-bi-bi Balaka bagi gendru sama Nyo-Nyo, Nyo, Nyo Mamang Dua topi mangkok Inhere Always inhere Kenapa garu-garu begitu? Gak telah alisku Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di ceklung Buat yang belum dapet notifikasi silahkan di cengkling Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santu, linknya ada di deskripsi Kopi mana kopi, kopi mana kopi Ini kopi, ya Today ada KLBK Apa tuh? Kasus lama bersemi kembali Kirain kasus lama belum kelar Udah kelar sebenernya, cuma bersemi lagi karena Meluncur dulu nih Cepsi Ini, kita pembukaan dari Hobbs ID ya, TikToknya ya Ini captionnya sih Wadidaw, Denny Sumargo hamili verni Ini kebetulan aku ngikutin kasusnya beberapa tahun lalu Dan udah clear Sudah tes DNA Sudah hasil tesnya DNA itu membuktikan bahwa Ya Bang Densu ini bukan ayah kandung dari Anaknya Mbak Verni ini gitu Cuma, lagi naik lagi nih Katanya si Mbak Verni minta tantangan lagi gitu Minta tes DNA lagi kali ini RS-nya atau lab-nya gitu Dari rekomendasi dia gitu Bukan dari rekomendasi Bang Densu Aku bingung Ini, up lagi gara-gara yang kemarin Kalau kita inget-inget yang masalah si ini loh Yang anak kecil Sultan Yes, Sultan gitu Terus tiba beberapa hari kemudian setelah itu viral Di podcastnya Bang Densu Muncul lah artikel ini Ini sebelum kita ke Hobb Ini ke yang ini dulu meluncur Dari Insert Life Tantang Denny Sumargo Tes DNA lagi DJ Verni gantian RS saya yang pilih RS pilihan saya? Ya Aku gak ngerti lagi Ini kan lagu doang nih ya Jadi kita bacain nih ya Ini tiba-tiba sekonyong-konyong nantang lagi Kan shock-shock nih ya DJ Verni Hasan tiba-tiba menantang Denny Sumargo Untuk kembali lakukan tes DNA Waduh-waduh Ia merasa terganggu karena masalah mereka Kembali diungkit oleh Densu di podcast Bukan diungkit sih Lebih ke apa ya Memberi sampel gitu Karena kan yang pas waktunya diundang Sultan dan mamahnya gitu Sama-sama case-nya sama Sama ngasih tes DNA gitu Masalahnya aku disini gimana ya Kan itu udah keluar hasilnya Terus Ya udah ini udah ada hasil ya gitu Iya Berarti kan secara gak langsung ini Mencurigai rumah sakit Yang sebelumnya tes DNA gitu Oke lanjut lagi Lanjut Nih Beberapa tahun lalu DJ Verni mengaku punya anak dari Densu Namun tidak terbukti usai tes DNA gitu kan Namun kali ini yang memberikan syarat agar rumah sakit dan dokter Kali ini adalah pilihannya Oke Nah ini Densu yang kini telah memiliki istri pun belum terlihat merespon permintaan DJ Verni Nah udah ada responnya nih Responnya nih kebetulan nih Netizen langsung memperingatkan DJ Verni agar tidak mengungkit lagi Ini beberapa netizen yang pro gitu kan Iya Masalah dengan Densu Namun ada juga netizen yang menyebut kalau anak perempuan DJ Verni Semakin mirip Densu katanya Nah ini komennya kecil sekali ya Iya gak kebaca Pokoknya mah ini komennya Cuman balik lagi Di Instagram Di komenan terbagi menjadi dua pendukung Seperti biasa As always Normal netizen Indonesia Pro kontra ya Pro kontra Kayak gini Cek IG nya langsung Verni Hasan Saya kalau mau lihat berita tentang dia bener atau enggak Langsung cek IG nya katanya tuh Iya bener Nah ini nih Ada lagi nih Tapi anaknya mirip loh sama Denny Lesung pipinya Matanya juga gitu Lah waktu itu Dini Sumargo udah nikah apa belum? Pas main sama Verni katanya Oh ini bagi yang belum tau ceritanya ya Belum tau kasusnya Belum tau kasusnya Jadi kasusnya kurang lebih sekarang Berarti udah tujuh tahun lalu gitu Kalau gak salah ya Nah biar lebih up dool Kita meluncur lagi ke Hop nih meluncur Nah di Hop nih yang merangkum nih ya Biar lebih enak Mungkin satu people yang gak ngikutin Emang kayak gimana sih dulu kasusnya Karena dulu belum terlalu terkenal sekarang gitu kan Iya ya Cegi-Cegi Pepli Dini Sumargo ditantang tes DNA Timbas kelakuan DJ Verni melakukan tes DNA Kepada Dini Sumargo terhadap anaknya Dan hasilan negatif Kali ini DJ Verni menantang Untuk melakukan tes DNA kembali di rumah sakit Dan dokter pilihannya Nyeopers Mengingat sebelumnya dokter dan rumah sakit Adalah pilihannya Dini Sumargo Mau diaku ya buka anaknya Gue bingung juga itu menjawabnya Waktu itu Kenapa gak mau diakuin Ya buka anaknya Bagaimana mau diakuin Gitu loh Saya juga bingung gitu loh Saya minta niat baiknya Karena ini nama mama saya Saya harus pulihkan Itu aja sisi DJ Verni sendiri sebelumnya telah meminta maaf Di hadapan publik Karena pada tes DNA pertama itu Tidak terbukti bahwa anaknya itu Merupakan anak dari Dini Sumargo Tanya itu netizen juga ramai menyebut Jika DJ Verni memang terlihat Ingin kembali diramai diperbincangkan Dengan mengungkit masalah yang dulu telah selesai Waduh ada-ada aja ya kelakuan DJ Verni Jadi gimana menurutmu Hoopers Lebih pencerai DJ Verni atau Dini Sumargo Dijawab di kolom komentar Berita selengkapnya di hoops.id Kalau senti people lebih percaya mana gitu Cuman akhirnya netizen berspekulasi nih Oh dia pengen ke apa lagi namanya nih Si cewek ini gitu kan Iya dan kebetulan ada case yang ngirip Oh bisa nih gitu kali Bisa nih masuk dari situ gitu kali ya Dengan alasan ngapain ngungkit-ngungkit Aku sih nangkepnya bukan ngungkit-ngungkit sih Karena kan sebagai host kan si Bang Densuni ya Aku mau coba netralnya Dia sebagai host Ada case yang mirip Dia kasih sampel Mungkin buat ini ya Buat apa nanya Persiapan kalau misalkan ke si ibunya nih ya Nanti setelah tes Ternyata Sultan bukan anak dari itu Mental yang halus Dipersiapkan loh gitu Aku heran nih Padahal nih sebelum kita ke tanggapan ya Jadi ada respon dari Bang Densuni Sekaligus Dr. Richard Lee nih Dobel-dobel nih responnya menarik Sebelum kita ke respon ya Kita flashback dulu meluncur Ninyo kita flashback Kita flashback Kejadian di 2019 Berarti Baru 4 tahun apa-apa Kita lihatlah cegi-cegi people Play Seolah telah meresahkan masyarakat terutama tudingan buru kepada Denny Sumargo DJ Fernie yang sebelumnya bikin heboh publik itu pun meminta maaf kepada Denny Sumargo Yang pada akhirnya membuat Denny Sumargo pun merasa lega Dan menegaskan bahwa selama ini DJ Fernie lah yang berbohong Oh hasil DNAnya 2019 ya Saya disini Mau mengakui atas kesalahan saya yang di 6 tahun yang lalu Dan disini saya bertanggung jawab atas 6 tahun yang lalu sudah terjadi Hasil tes DNAnya sudah keluar Ternyata tidak cocok Sebenarnya sih kita Reskot itu Tes DNA di 2 rumah sakit Cuman ini 151 rumah sakit Tapi gak apa-apa Kalau bisa saya salah Pasti saya akan bilang salah Dan saya juga akan minta maaf kepada keluarga Denny Kepada Denny Kepada semua orang-orang yang disini juga Kepada fansnya Denny juga Pada semuanya Kalau bisa Memang hasil tes DNAnya Kalau bisa tidak cocok Ya berarti mungkin saya yang salah Jadi saya mohon maaf kepada semuanya Poinnya adalah itu bukan anak gue Terima kasih banyak Dan kita gak nyari simpati dari cerita-cerita hidup saya dan keluarga saya Saya hanya meluruskan aja Kalau misalnya itu sudah ada bukti Dan terima kasih Saya memaafkan semua yang terjadi kemarin Jangan lagi Apalagi membebani Apalagi namanya Anaknya dengan kondisi kayak begitu Berkemas dan Bangkit lah Saya cuma minta tolong aja Saya bilang Saya jelasin Ini kondisi ini sangat tidak baik Saya gak tau rencana kamu apa Tapi saya minta tolong Saya tidak seperti apa yang Anda katakan semua Dan ini ada orang tuamu Ada orang tuaku Ada ini segala macem Janganlah begini-begini Apa lagi namanya Kondisi kayak begini itu gak bagus Saya bilang Tolonglah dihentikan semuanya Tapi kalau Anda masih mau berterus terang Saya mau terus Saya pasti gak akan mundur Saya bilang Saya gak akan mundur Walaupun dengan tetesan air mata Saya gak akan mundur Kan dia bilang dia Oke kan Dari statement dia dulu 4 bulan yang lalu kan saya hubungin Saya bilang Ayo diselesaikan Dia kaget Dia minta waktu Oke Bulan berikutnya saya hubungin Minta waktu Oke 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 pokoknya saya kejar Harus selesai Saya doakan yang baik Jangan disangkut-sangkutin dawa saya Saya tidak pernah punya hubungan spesial Saya juga tidak pernah Apa lagi namanya Apa ya Seperti apa yang dibilang Dulu saya pacarin Hamil meninggal Tidak was-was Tidak Cuma pertama kejadian itu Saya tahu bahwa bukan Bukan Gitu Cuma kan Waktu itu kan Dia Perkarahkan Kita ikut Gitu Tapi Ternyata Dia tidak lanjutkan Sampai saya terus tanya Denny bagaimana Udah dipanggal Enggak diteruskan Putuskan Gitu Dia menikah Sudah Kita diamkan aja Dari pertama saya bilang Bukan anak-anak Anak Denny Gitu Udah tahu Makanya saya kan Seorang ibu Ya Dari anak ibu Lahir orang berbicara Semua Saya yakin Bukan Cuma Kita ikut aja Dulu dia Dan dia lapor Kita ikut Nanti kan Apa Laporan dia Mau Bahwa akan Tes DNA Kita tes Tapi kan Itu dia Tidak ada Gitu Hilang Dia begini kah Jadi masalah Yang kemarin Denny lamaran Dia muncul kembali Itu lagi Banyak hujatan Saya baca Nangis lagi Anak saya Bipin begini Setiap ada masalah Di bawah Saya berdoa sama Tuhan Minta penyelesaian Ya Karena setahu saya Saya tahu Anak saya Yang saya ajar Tidak pernah berbohong Maupun itu sakit Maupun itu apa Harus jujur Kalau memang itu anak kamu Sampai sempat Memang 6 tahun yang lalu Denny itu sucut Mengapukan anak saya Saya tahu Saya mungkin bisa Berbohong sama orang Tapi saya tidak bisa Berbohong sama mama Dengan Tuhan Ya sebenarnya Aduh Udah case close kan Di 2019 kan Hasil labnya ada Dan bisa banget Kalau misalnya Dia gak percaya Ya udah Pada saat itu 2019 berarti ya Ya udah tes lagi Kalau rumah sakit Kedua gitu Kalau gak yakin lagi Tes lagi ketiga gitu loh Terus aja tes gitu kan Jangan udah beberapa tahun Setelah udah berumah tangga Setelah udah berumah tangga gitu kan Menarik sekali ini Nyoh Dan kayaknya ini ya Bang Maksudnya kan Kalau dari keterangannya Mamanya Bang Densu Ini kan bilang Iya kemarin kan udah case close gitu Begitu Apa namanya Ini video lama sorry Iya Maksudnya setelah Lamaran nih Kenapa diungkit lagi Kata mamanya Iya Ada pengungkitan setelah lamaran Dan juga sekarang pengungkitan lagi gitu Wadididaw sekali ya Nyoh Terus yang membuat anehnya juga Kalau misalnya si Siapa namanya DJ Fernie DJ Fernie tuh Yakin kalau ini anaknya Bang Densu gitu kan Kenapa harus nunggu 4 bulan Dia belum siap Belum siap Belum siap gitu Belum siap untuk Menyelesaikan ini maksudnya Karena udah keluar hasilnya negatif Oh bukan Ayo DNA Ayo tes DNA bukan Tidididaw Enggak itu 6 tahun nunggunya Setelah 6 tahun baru dia dites Pokoknya kalau gak salah Yang itu ya Kalau gak salah maaf nih ya 4 bulan tuh untuk dikejar Untuk permintaan maaf dulu Oh Ngebaikin nama gue Ngeperbaikin nama gue Karena selama 6 tahun Abis itu Jaman-jaman itu sih Bang Densu waktu masih dikenal sebagai Pebasket sombong Atlet basket dia Belum podcast Wah abis itu Sampai video nangis-nangis itu Dan sekarang udah kayak Esklus tiba-tiba nongol lagi Nantang lagi Gimana tuh ini Tek kamu Jadi wajar kalau spekulasi netizen Mengira kayak Ah lu pengen ke up lagi aja nih gitu Karena bukan masalah yang gak clear Tapi udah case close Dia udah minta maaf kan Kita flashbackin lagi Tadi juga kan Iya bener Clear Ninyo kita ke nextnya Ninyo Kita meluncur ke Instagramnya Bang Densu Karena ada update-an Ada update-an Kita meluncur di IG story-nya Story pake seto gitu Meluncur Langsung kita buka nih ya Ada di 5 jam yang lalu Pada saat video ini di take ya Ada story yang di repost sama Bang Densu ya Dari Sogibagas ya Dalam waktu dekat Saya selaku kuasa hukum Dari Sumargo Deni Akan membuat laporan polisi Atas dugaan tindakan pidana Pencemaran nama baik Yang sudah berlangsung lama Dan sangat merugikan klien saya Maka demi kepentingan hukum Klien saya akan mengambil tindakan tegas Melakukan proses hukum pidana Jadi mungkin kemarin-kemarin Didimin gitu ya Sekarang mungkin kayak udah kelewatan gitu Karena gak tau ya impactnya ya Tapi biasanya mah Kalau udah kayak gini tuh mengganggu Apa ya Kerjaan sih Bisnis-bisnisnya Brand-brandnya gitu Iya Jadi akhirnya Bang Densu mengambil langkah Tindakan tegas Selain repostan sekirisutan juga Ada bukti video peneratananganan Surat apa itu namanya? Laporan Bukan Yang buat memberi kuasa itu namanya surat apa? Surat kuasa? Iya betul 5 ribu rupiah Lujur Ini nyok Ini untuk surat kuasanya ya KCC Sogibagas Mohamad Anwar Dan Brin Indonesia Jaki-jaki Pepli Play Surat kuasa ya Surat kuasa Menunjukkan kami sebagai kuasa hukum Pak Densu Ke Mas Sogibagas Dari Mohamad Anwar Associated Karena udah terlalu sering Dan ada beberapa institusi juga Akhirnya diragukan kredibilitasnya Apalagi teman-teman para dokter juga pada DM gue Udah sempet diangkat sama Pak Hotman tuh 4 tahun lalu Waktu itu gue ditelepon Ditanya bersedia Pak Hotman mau sponsoring di Singapura Gue bilang oke No problem Jadi gue pikir lebih bagus dilakukan tindakan yang jelas Supaya jangan kayak orang drama di sosial media Nggak bagus, nggak ada edukasinya Kalau memang gue salah Gue tanggung jawab Ya udah kita bikin laporan Nanti Mas Sogi dari Mohamad Anwar Associated Yang nanti urus sebagai kuasa hukumnya Nah ini disisipin oleh screenshotannya Yang meranggukan lembaga Age Command Age, gimana sih bacanya? Age Command Ini informasinya nih Nama lembaga biologi molekuler Age Command Pertama kali muncul pada 31 Juli 1992 Namun sebetulnya lembaga riset ini sudah ada sejak 1888 Dengan namanya berbeda Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah yang bergerak Di bidang biologi molekuler dan bioteknologi ke dokteran Sebelum bergabung dengan Bri Nah ini penjelasan dari lembaga Age Command Nah disini Kenapa menggunakan lembaga Age Command Yang sudah disetujui dari pihak Fernie dan para saksi juga Jadi bukan yang sekonyong-konyong kan Udah ada deal-dealannya gitu ya Karena itu adalah lembaga forensik yang kredibilitasnya sangat tinggi Dan Fernie Hasan juga menyetujui Dan perwakilan keluarganya juga menyetujui saat itu Jadi kalau sekarang muncul lagi kan jadi terkesan kayak meragukan Ya hasil tes DNA pada saat itu Yang dilakukan oleh lembaga ini gitu kan Berarti kan mempertanyakan kredibilitasnya kan Betul Juga nanti spekulasinya jadi kayak mengarahan Seolah-olah dibuat-buat tuh hasilnya gitu Apakah boleh gitu Bukannya ada hukumnya gitu kan Pasti dong Jadinya blunder kemana-mana ini Makanya langkah tepat sih menurutku Ya akhirnya dipidanakan kayak Bacot banget sih lu gitu kan Iya Dan dari Bang Densunya juga kayak Ya dia yakin dia bener gitu Dan dia Maksudnya dia Dan dari Bang Densunya juga yakin Kalau dia ya emang bukan bapaknya gitu kan Lama-lama di tesnya ini lagi ke paranormal Samsudin lagi minta tes DNA lagi Tuh sih kayak gak cukup apa-apa gimana gitu Menunjuk lagi Nyo Ninyo Dari dokter Richard Selaku dokter juga ya Ada respon yang benar Aku selalu suka apa point of view Atau sarkas-sarkas yang dilakukan sama dokter Richard Melunjuk ke story-nya Ninyo Di story-nya nih Di patul 6 menit yang lalu saat video ini Di tag ya nih ya Sumargo Denny, Olivia di tag Dua-duanya nih Cegi-cegi Beverly Play Yang tuh ngelaporin Firni tuh Lu gak undang podcast Undang! Pas diundang langsung demem Padahal gue duk support Padahal gue support banget Firni Firni kalau misalnya denger ya Datang podcast gue Gue seneng gue support Memang tuh ya Namanya tes DNA tuh ya Suka ada yang palsuin Akhir gue nonton di Dracor kayak gitu tuh Sama sinetron Tapi kan kalau misalnya Palsu ya Seru ya By the way Densu itu siapa sih? Cuma YouTuber kan Kok bisa ya dia yang ngubah? Tau gue sih cuma YouTuber ya Hebat banget dia bisa ngubah Kayak di mafia-mafia gitu ya Banyak nonton sinetron kali ya Tapi gak apa-apa sih Kalau misalnya Densunya ada apa-apa kan Gue seneng kayak gitu kan Siapa tau tahun depan kan Podcast terbaik gitu kan Turun dia Selamat ya Jadi gue Mohon maaf ya Densu ya Gue agak pake anak dikit hari ini Tuh Logikanya masuk sih Sarkasnya masuk ya Siapa Densu pada saat 2019 itu Yang bisa memalsukan hasil tes DNA-nya Balik lagi kan Lembaganya bukan lembaga ecek-ecek gitu Gila mafia kali ya Bang Densu ya Sampai bisa malespin tes DNA gitu Iya Kayak Terus mau apa lagi gitu Hasil tesnya udah keluar Nyatanya begini gitu Kalaupun dia merasa tersinggung karena di up lagi Pertama itu fakta Iya Iya kan Dan yang menceritakan juga Densunya langsung Betul Selaku apa ya Yang terlibat dalam permasalahan itu Menurut aku sasa aja sih gitu Itu kan pada saat Ngomong sama Sultan Kontenin Sultan dan mamahnya Itu tuh ada-ada Ada apa namanya Cuplikan ngomong ke arah sana Aku tadi nyari bingung Panjang Podcastnya nyari di menit berapa gitu Tapi Tersinggungnya ya gara-gara itu Tapi Aku jadi curiga nih Curiga Dari omongannya Dr. Richard gitu kan Curiga kenapa tuh Uc? Ya kan Kan kalau misalnya yang ini bener Yang udah Di H-man tadi kan Udah bener gitu kan Mungkin Ini mah seuzunan-seuzunanku aja gitu ya Mungkin dari Ferninya Dia mau pakai cara Cara kotor itu Tapi di rumah sakit yang Dia pilih gitu Dia pilih ya mungkin Ya udah Apa sih namanya Udah Sohib Atau gimana gitu Tapi itu kan Bener-bener mempertaruhkan kredibilitas Sebuah rumah sakitnya gitu Ya kan siapa tau Iya Jadi terkesannya bisa curiga ke arah sana gitu Jadi sebenernya yang memanipulas itu siapa gitu Iya ya Khawatirnya begitu Khawatirnya begitu kan Tapi menariknya pada saat diundang katanya Pada saat mau take the mom Si siapa Mbak Firminya Itu Ferninya itulah Ya itulah Santu People penuh drama di sosial media kita Jadi Santu People gak usah Pusing-pusing Bingung-bingung Yang mana nih rututannya Kita rangkumin lah Biar gak pusing Sambil nunggu kelanjutannya Jadi ada dua kelanjutan nih Yang masih kita tunggu nih ya Kelanjutan obrolan langsung dari Bang Densu Biar jelas Selain Viti tadi masalah mau dilaporin Terus ini yang paling ditunggu-tunggu nih Derlin Kapan tayang nih dokter Kapan tayang Derlin ya dokter Udah kita tungguin ya Kita tunggu-tunggu Tapi tadi Santu People nanggep kan Sarkasnya dokter Richard tuh maksudnya kayak gimana kan Iya Densu siapa? Youtuber kan Youtuber hebat dong dia gitu ya Bisa memalsukan dari lembaga besar Udah kayak mafia aja C'mon men C'mon Silahnya pusing Sekarang kita ke intermiju Just Ya Audio dimute Ini ada tren yang meresahkan buat para-para majikan Cegi-cegi people Play Jadi Handphone-nya taruh disini Dia megang gini Terus Ini meresahkan banget buat para-para majikan Sekarang diputer Aduh lucu banget lagi mukanya Tadi melet-melet Tuh melet-melet lagi Matanya gini-gini Iya Ini meresahkan nih Bapak ngambil dua sampel aja ya Karena kesian para majikan disikis Kayak begini Demi konten Jadi babu konten Ada lagi satu lagi nih Nih ini juga nih Ngikutin tren nih Baru anget banget Baru sehari yang lalu apa nih Mulai tren aja Cegi-cegi Pepli Play Taruh handphone disini Gendong majikan Puterin Stres kan majikannya Apa nih apa nih Apa nih babu gue mau ngapain lagi sih Tuh Kan puyeng deh Ini ngapain sih Ya Allah Jadi pelangga-pelongo Muka mengnya gitu Kita praktekin ke abu Tapi agak ngeri Takut ke cakar muka kita ya Tapi ini ya Buat para-para majikan Yang mungkin nonton Dari handphone babunya ya Kalau kiranya babu Udah memegang handphone disini nih Kabur Kabur Di puter-puter gitu kan Malu-malu Harga gini majikan Menghilang Kita kasih next aja Yo Yo Majikan males Cik Play Ya Allah Males banget Kan tinggal turun ya Atuh Kan kayak gitu Lebih berat Meng Tuh kan Nabrakan Nah kan Ya Allah Saking males Saking males Dia ini Enak kali ya Begitu-gitu ya Males Tapi lapar Cuman dia bingung Mengarahkannya Tidak ada kemudi yang bisa Diarahkan sama dia Turun akhirnya Gila Pasti Nyonya gak mau dong Mau lah Mau mulu nih Kasih Nyes Nyonya Ini yang bikin Pecinta Meng pada pengen naik Transportasi umum Kalau kayak gini nih Hidup lagi capek-capeknya Malah ketemu kucing naik Transjakarta Hidup lagi capek-capeknya Malah ketemu kucing naik Transjakarta Eh ya Manya Eh Kasian Ya gimana lagi Tapi kalau kayak gini Betah di Transjakarta ya Manya Iya lah Ada menggap Gak mau turun aku Gak mau turun Kalau menggap Ya aku ikut Kalau sama menggap ini Gimana nih meluncur Ini katanya Menggap songong Kerjanya melototin Bikin serem si Oreo Jg-jg people Play Serem ya mukanya ya Tapi lucu Eh eh Ya Allah lucu banget Yang ngelangkahnya begitu Pelan-pelan Mana nih Mana Lama amat ya Gak jadi naik kali Ke bablas ke Ini polong Iya Ini Oreo Kalau lagi kumat Begini katanya Diam-diam Mungkin dia sejenis iluman Tapi Tadi aku Pas dia ngelangkah Kayak Gitu loh Kakinya mana Kakinya itu Paunya Kayaknya hitam deh Bulunya Lihat deh Bulu di paunya Iya Ini ya Hitam Gak tau kotor Apa emang hitam Tuh Tuh Kita kasih nextnya Kita tutup Sama padi Udah lama gak Padi Lama pampamu Oke Play 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 Sama apa Kita mau melayang Mualnya pengen terbang Mualnya pengen terbang Mualnya pengen melayang Seritanya pengen melayang Gagal Kita buka yang ini pak Waduh Ternyata lebih banget Tapi ini ya Fun fact nya ya Pakmu sama Fado tuh Salah satu jenis konten yang kita nonton ulang Ulang aja tetep lucu Iya Tetep nyenengin gitu Pakmu nya sih Pakmu nya Bada best Pakmu nya kalau kata Alex Carlos Bada best Bada best Kita langsung lanjut ke saya Thank you Super Thanks Belajar Yes Nyo Yes Super next kali ini ada Dua Langsung kita singkat yang pertama Dari Alvia Agata Vianaby Prilly Queen Selamat sore Nyomang dan Satu People Aduh nonton podcast Dr. Richard Sama Tenovi Abis dibikin pegang Malah salpok ke Cuitan dokter Emang ODG nya tuh Lebih tau diri Daripada Yang Ono Nyonyo kok gak pernah live tiktok lagi Kenapa Mang udah gak di tv ya sekarang Jadi Nyonyo gak bisa live tiktok Gak live tiktok karena Biar gak bentrok Jadi selama ini kita tuh salah Konten tiktoknya Reaction live nya gaming Jadinya bentrok Tidak worth it Begitu Jadi nunggu kita mau rebranding tiktok ya Kita tunggu nanti novemberan lah ya Ke arah mana nih konten tiktoknya Next ya Kita sikat dari Greber Motoplok Sungguh Lapa e nitip ya Terima kasih lapaknya nitip ya Hidupku pilihanku Gak usah ikut-ikut katanya Gak usah Dibantuin katanya Bantuin aja itu dok Biar aku bisa nyekolahin Oh Aku Bantuin aja aku dok Biar aku nyekolahin Bocah anakku Sampai jadi orang Oke Visit dok Visit dong Mampir ya Oke Next ya dari Annie Sinti ya Numpanglah pakek Alvia Dr. Richard Kalo bertanya tegas-tegas ya Tegas-lugas ya Dan Tenofi jawab dengan santuy Karena emang Eh keren mang gitu Emang kadang orang gila Lebih tau diri Susah Aduh anjir rejak anak kos Aku yang sikat kali ya Ikut ngeriung lagi ah Menurut saya wajah Tenofi itu polos banget ya Semoga ketulisan Tenofi bisa jadi motivasi buat kita Tenofi itu sedang menabung kebaikan Dan nanti hasilnya di akhirat kerak BTW itu si Parel masih aja membayang-bayangin Dr. Richard ya Buat nyombang hatur thank you Masih-masih berulah nanti deh Pas ada Derlin betayang Interventionnya Parel masih berulah Sumpah masih berulah Mau dikontenin Agak bosen gak dikontenin Betingkah mulu bocangnya Sumpah Buduh dikretak lehernya kali ya Next ya Tuan Nugro Hadir nih Gimme story Gimana ya rasa seneng untuk bantu orang lain Yang lagi kesusahan itu rasanya gak tertilai Dengan nominal duit sih Iya betul Jadi ya walaupun menghabiskan 70-80% penghasilan ya Tetep gak bakalan kerasa sayang atau rugi Ada kepuasan batin ya Mayudah pertama Assalamualaikumnya Mang Insan2People Terima kasih tengkrongannya Kak Alipiah Buat apa penghasuhnya ikut dibawa Gak sekalian sama ibunya juga Aneh Mang Ayahnya si Galer ada klarifikasi Terus anaknya mamahnya Yang sekarang juga ada klarifikasi Di IGnya asistennya DRL Sehat selalu semuanya Iya 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 Diri SD Bang Han Kita korek-korek ya Nextnya Satya Kelana Seandainya nanti Tenovi tidak terbukti melakukan TPPO Bisa untuk lapor balik Tidak ada pencemaran nama baik Tapi disini saya tidak yakin Kalau Tenovi akan lapor balik Karena Tenovi punya hati yang baik dan lulus ya Semoga Tenovi sehat selalu Kalau lapor balik kayaknya gak bisa Karena dibilangnya LI Laporan informasi Iya gak tau siapa yang lapor Gitu kan Tapi bener-bener nih doanya Ini setuju banget Amin nih Semoga Makin naik Beracet Tenovi ya Nextnya disambut sama Apa nih RIT RT 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 Jakarta Terima kasih selalu menghibur Setia nonton dari awal Radio Santuy Ngebahas Samsung Walaupun gak pernah komen Pas Kesini-kesini Makin seru aja Di akhir tayangan Suka nampilin tingkah kucing lucu Emang gemes kadang bikin kakak sendiri Seperti salah satu tingkah kucingku Yang kooplet dengan judul Ditabok anak kucing Oh sekalian promo ya Barangkali Nyonya dan Mamang Mau membantu menampilkannya Oke bisa Nanti pelan-pelan Jangan hilap ya Kersalinggi Di channel Abdi Mang Siap Yang mau ngelapak Sok Mangga Nanti mampir-mampir gitu ya Mantap Nanti dicoba-coba RT Oh Cat kucing Cat Kirain ini RT jualan cat Iya kirain Ternyata cat kucing Cat kucing Maklumatanya si war gitu ya Mbah Aye Numpang Lapak Salut banget sama Tenofi Sudah cantik Berhati mulia Semoga panjang umur sehat selalu Dimudahkan rezekinya Buat Nyonya dan Mamang Tetap langgang Jangan lupa kak Undang-undang Undang-undang Sarapan gimana Next-nya Raky Ndut Assalamualaikum ikuti ya kakak Lasal-lasal Oh iya bener Assalamualaikum ikuti ya kakak Giliani Esteh Gilani Oh gilani Si teteh 70 Giliani Giliani Esteh Merek baru Gila nih si teteh 70-80% Patut diapresiasi Di youtube KDM Katanya bakal dikembalikan semuanya Oh iya Kayaknya dulu si teteh ini Pernah diundang Podcastnya Om Deddy dulu Pernah-pernah diundang Cuman aku belum tau Kenapa Om Deddy Aku udah nginfoin Cuman gak tau Kenapa belum diproses Habis Habis Besok aja Besok aja Oke habis Terima kasih kepada Para Sultan Santi Yang sudah memberikan Super thanks pada kita Dan juga memberikan Ruang kepada Santi People yang lain Tumpah komen-komen Petisan-tisan Bersilat ramai Dan juga Menyampaikan Aspirasi yang di kolom Komen di bawahnya Terima kasih sudah menonton Lanjut di kawasan Terbiasanya Dan Di atas pemangkuk Sampai dulu Dan Ciao Sampai jumpa di kawasan